Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma batu Halo teman-teman sebangsa setanah air apa kabar? Selamat berjumpa lagi dengan Kang Dwi Mbah Dwi atau siapapun Anda apa memanggil saya qalallahu ta'ala fi quranil aziz Bismillahirrahmanirrahim Alif lam roh kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat miladunu haki min khobir Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadiru wa basir amma batu Bismillahirrahmanirrahim arrahman al-lamal quran khalaqal insan al-lamal ul-bayyan as-shamshu wal-qumaru bi-husban wa nazmu wa sajaru yasjudan ila akhirihi teman-teman kita melihat politik Amerika ini karena ada kaitannya dengan Israel dan Palestina maka saya mengunggah Youtube ini karena sebagai rasa prihatin saya kepada Palestina karena kita sebagai orang muslim maka kita wajib mendoakan dan berpikir meminta kepada Allah dan memperjuangkan dengan batin kita hati kita jiwa kita walaupun kita tidak mampu apa itu melawan dengan fisik tapi kita melawan dengan sebuah hati dengan kesucian itu sendiri jadi Trump kalah dalam pilihan presiden di Amerika mungkin akan ada pertarungan politik seperti di Indonesia seperti politik di Indonesia yaitu politik seperti seperti di Indonesia seperti oposisi dan pemerintah nah ini kita mencoba mengawal dengan ilmu gaib masalahnya apa nanti MUU-MU itu akan mendesak mendesak presiden Joe Biden agar untuk Israel dan lain-lainnya itu agar ya intinya berusaha menghalang-halangi pejuangan umat muslim di Palestina karena apa Allah itu memang membuat kehidupan begitu makanya saya mengutip Quran Surat Hud bahwa Al-Quran itu disusun dengan rapi sebagai hukum untuk kita sadar kita jangan berbuat berlebihan tapi kita harus menggunakan hati yang lebih yaitu berdoa menahan hawa nafsu baik di Indonesia ataupun mendoakan luar negeri yang penting kita kontrol diri kita sendiri kuang fusakum kita benahi dari keluarga keluarga kita nah mari kita mendoakan semoga Joe Biden ini bisa memperjuangkan dan mempertahankan hingga tidak terjadi MUU dengan oposisi yang kemudian memberatkan umat Islam sedunia okelah seumpama Palestina belum bisa merdeka 100% setidak-tidaknya Palestina itu ada bagian yang lebih luas dan lebih nyaman untuk tempat ibadah jangan terlalu berlebihan karena kita juga susah mau mendoakan atau meminta berlebihan kepada Allah karena apa itu sudah tertulis di Al-Quran masalah Palestina kaum-kaumnya dan lain sebagainya tapi insyaallah Allah itu tidak memberikan kesulitan kita tetap berjuangkan itu aja jadi jangan sampai ya kita marilah rakyat Indonesia berdoa betul-betul dan membenahi jiwa kita menahan hawa nafsu dari bentuk apapun sekarang gak usah Islam gak usah demu-demu berlebihan mari kita membenahi ahlak kita mendoakan terutama Palestina kedua bangsa Indonesia itu sendiri karena apa kemerdekaan Indonesia itu berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena orang-orang mujahid-mujahid yang telah mendahului kita yaitu pahlawan kita suhada usholihin dengan doa-doanya yang didengar dari langit dan Allah menunjukkan kemerdekaan itu luar biasa bukan karena perjuangan tapi karena sebuah hati karena hatinya tembus sidratul muntaha meminta kepada Allah hingga adanya peripot dan lain sebagainya yang membuat Indonesia merdeka nah ini dengan adanya corona teman-teman juga harus siap-siap karena iklimnya ini iklim yang tidak stabil suhunya terlalu panas kemudian kemungkinan banyak orang demam dan lain sebagainya itu banyak mandi dengan rebusan air apa itu serai ditumbuk direbus kemudian dikasih garam yang agak banyak kalau pagi buat mandi dicampur air hangat agak hangat itu dicampur air dingin hangat-hangat laut kuku kemudian buat mandi agar tubuh kita itu punya stamina intinya begitu karena apa corona itu sebetulnya menetralisir dunia agar orang-orang yang sadar yang dapat petunjuk dari Allah diturunnya ayat diturunnya petunjuk seperti corona itu sebagai penetralisir mahuwa sifaun lil mu'minin jadi bagi orang-orang yang beriman memiliki keyakinan itu membenahi diri dan membenahi alam ini agar menjadi sarana dan prasarana yang baik yaitu sesuai kata-kata Quran tujuannya Allah menciptakan bumi ini untuk kebaikan itu jadi kita jaga baik-baik kita perjuangkan mari kita berdoa masalahnya apa ini Amerika mirip Indonesia jadi intinya mari kita benailah itu buat politik-politik itu sudah kita adu dan kemungkinan apa kata saya mungkin Anda sudah paham walaupun kata-kata saya itu kadang-kadang yang mengkritik dan menunjukkan itu masih samar atau fishiri dengan gaya saya siri penjahat-penjahat itu sudah saya buatkan tempat masing-masing dan lain sebagainya itu sudah ada tempatnya masing-masing itu dari Allah subhanahu wa ta'ala manusia tidak bisa menghukum manusia karena hakikatnya apabila manusia menghukum manusia itu tidak akan ada penyelesaian contoh kecil begini penjara itu tidak membuat orang sadar justru di penjara itu timbul kelompok-kelompok akhirnya keluarnya menjadi satu kelompok-kelompok hingga ada pertemuan besar di penjara justru lebih berbahaya jadi makanya biarlah Allah yang menghukumi kita kembalikan kepada Allah semua dari Allah maka kita kembalikan kepada Allah kalau kita memang orang-orang berpikir dunia ini sarana pemasalahan jadi kita jangan emosi kalau emosi timbul musibah maka kembalikanlah kepada Allah dunia mahalul balwa walfitan dunia itu tempat cobaan dunia mahalul kita tempat pusing jadi kita jangan emosi mari kita kembalikan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi roji buat teman-teman sudah lah kita sudahi permasalahan yang apa yang FPI yang apa itu sudah lah jangan menghancurkan ulama Anda sadar tidak sadar sebetulnya Anda membunuh karakter bibit-bibit pejuang-pejuang itu sendiri masalahnya apa gini saya kan sudah ngomong di youtube-youtube itu Anda mendukung Habib Rizik itu bohong Anda mendukung Habib Bahar itu bohong karena Anda sejujurnya menjerumuskan Habib Bahar Habib Rizik dan lain sabayanya ustaz somad dan lain itu terjerumus karena apa karena pengikut-pengikut itu karena kadar pengikut itu beda orang alim yang mengikuti adalah orang alim orang bodoh yang mengikuti orang bodoh jadi ibarat air dengan minyak tidak bisa campur karena Anda mencampurkan air dengan minyak maka bermasalah Anda butuh suhu yang luar biasa yaitu suhu panas yang tinggi air apabila dicampur minyak bisa campur karena suhu panas yang sangat tinggi nah suhu panas ini memudarkan kualitas dan kualitas minyak itu sendiri suhu panas baik politik baik nafsu yang kata-katanya suhu panas itu adalah nafsu yang memudarkan kebaikan itu sendiri maka minyak akan bercampur dengan air jadi merusak keilmuan keilmuan munajat munajat istihat-istihat dalam hati itu karena kita salah bergaul koncoiku manut singancani teman itu mengikuti temannya jadi itulah panas hawa nafsu ustad somat begini berlebihan akhirnya terbawa arus kalau Suginur maklum Suginur enggak punya ilmu ustad somat saya ada menyayangkan kalau ustad somat jadi jangan terbawa emosi lah mari kita kembali arah sirotim mustadim kejalannya Allah jadi enggak usah macam-macam tolong benahi rekan-rekan semua FBI atau apa enggak usahlah berlebihan jangan adu mulut hukum agama itu bukan untuk menghukumi orang tapi untuk memperbaiki jiwa kuangfusakum diri kita sendiri wa ahli keluarga kita sendiri mari kita bina mari kita belajar dengan ulama-ulama dulu yang haris dan bijaksana enggak penting sebetulnya kita itu melawan enggak penting ada hukum Allah ada hukum alam Allah itu coba kita berpikir corona itu bisa menakuti orang satu dunia bahkan negara adidaya bahkan mekah almukaromah dan lain sebagainya bisa takut itu menguji keimanan kita sebetulnya bukan masalah tempat-tempat ibadah tapi hati kita hati kita itu dimana kita menempatkan hati kita ketakwaan kita itu dimana jangan di masjid jangan dimana-mana dalam hati kita itu lho keimanan itu dalam hati kita takorub itu dalam hati kita bukan pada pola pikir kita dan mulut kita jangan berlebihan lah kita bersederhana saja orang yang sederhana doanya selalu didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang baik adalah orang yang berani mengakui kesalahan bukan yang sok-sokan gering sandet ini itu gak mau ngalah terus eyel-eyelan itu dilihat lah kitabnya itu dilihat kalau kamu tahu ngaji itu dilihat semua dilihat orang yang hebat adalah orang yang berani mengaku salah gitu mengaku bodoh biasa-biasa aja lah gak pakai uden gak usah pakai ini lah anda berlebihan gak usah pakai jubah ini kita biasa saja lah tapi kita utamakan sebuah hati mali kita hiasi hati kita wali basut taqwa baju taqwa adalah bukan baju yang mahal atau bukan emas belian atau apapun tapi sebuah hati yang didalamnya ada petunjuk Allah yaitu sakinah ketenangan kemudian dengan kesakinahan itu dengan ketenangan itu bisa menambah liyazdadu imanan bisa menambah keimanan-keimanan itu hingga kita sejadar dengan para suhadda wassalihin setidak-tidaknya kita orang yang menyandarkan diri pada awliya-awliya nya Allah jangan kita kemudian menghukumi awliya nya Allah seperti Suginur jangan sehebat apapun kita jangan kita itu orang awam orang bodoh anggap aja belajar menyandarkan diri kepada suhadda wassalihin ya gitu aja teman-teman mari kita benahi diri kita udah gak usah sok berdele-dele youtuber-youtuber yang suka ngusir santa dan lain-lain jangan membohongi diri sendiri Allah tahu semua itu oke saya mohon maaf kalau benar dari Allah kalau salah dari saya pribadi wabillahi taufiq walidayah syukron kula syukri wa farham kula farhi wa ntaf'allana wa nazatan linazatina amin amin ya muji badis syailin akhiru kawal wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati